Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Miss Aismart Batu Jajar Hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan Didengar dan diperhatikan ya adik-adik Sebelum kita belajar pengurangan susun pendek dan susun panjang Kita akan terlebih dahulu belajar pengurangan sistem hitung maju Dan pengurangan sistem hitung mundur Pertama, pengurangan hitung maju Contoh pertama, 9 dikurang 5 Pada pengurangan hitung maju, yang harus diperhatikan adalah bilangan terkecil Di antara 9 dan 5, manakah bilangan terkecil? 5 5 adalah bilangan terkecil Sehingga, kita akan menghitung maju dimulai dari angka 5 Menuju angka 9 Ada berapa langkah dari 5 ke 9? Mari kita hitung bersama-sama 1 2 3 4 Artinya, 9 dikurang 5 sama dengan 4 Contoh kedua Berapakah 8 dikurang 3? Kita akan menghitung dengan cara hitung maju Manakah bilangan yang terkecil antara 8 dan 3? 3 3 adalah bilangan terkecil Sehingga, kita akan memulai hitung maju dari 3 ke 8 Berapa langkahkah 3 ke 8? Mari kita hitung bersama 1 2 3 4 5 Ada 5 langkah Sehingga, kita akan belajar mengenai pengurangan sistem berhitung mundur Pada pengurangan sistem berhitung mundur, yang harus diperhatikan adalah bilangan terbesarnya Mari kita lihat contohnya Contoh pertama 10 Dikurang 3 Bilangan terbesar antara 10 dan 3 adalah 10 Jadi, kita akan mulai hitung mundur dari angka 10 Sebanyak bilangan terkecilnya, yaitu 3 Berarti mundur 3 langkah 1 2 3 3 langkah mundur menuju ke bilangan 7 Berarti, 10 dikurang 3 sama dengan 7 Contoh kedua 9 dikurang 4 Bilangan terbesar antara 9 dan 4 adalah 9 Sehingga, kita akan hitung mundur dari bilangan 9 Sebanyak 4 langkah 1 2 3 4 4 langkah Menunjukkan ke bilangan 5 Artinya, 9 dikurang 4 sama dengan 5 Sekarang, kita akan melakukan pengurangan susun panjang Sama seperti penjumlahan susun panjang Pengurangan susun panjang juga memisahkan puluhan dan satuan Contoh pertama 18 dikurang 7 18 terdiri dari 1 puluhan ditambah 8 satuan 7 terdiri dari 0 puluhan dan 7 satuan Kemudian, puluhan dan puluhan dikurangkan Serta satuan dan satuan juga dikurangkan 8 satuan dikurang 7 satuan sama dengan 1 satuan 1 puluhan dikurang 0 puluhan sama dengan 1 puluhan Sehingga hasilnya adalah 1 puluhan ditambah 1 satuan 1 puluhan sama dengan 10 Dan 1 satuan sama dengan 1 10 ditambah 1 sama dengan 11 Sehingga 18 dikurang 7 sama dengan 11 Soal kedua Berapakah 29 dikurang 15? 29 terdiri dari 2 puluhan dan 9 satuan 15 terdiri dari 1 puluhan 5 satuan 9 satuan dikurang 5 satuan sama dengan 4 satuan 2 puluhan dikurang 1 puluhan sama dengan 1 puluhan Sehingga hasilnya 1 puluhan ditambah 4 satuan Atau 10 ditambah 4 Sama dengan 14 Jadi 29 dikurang 15 Jadi 29 dikurang 15 sama dengan 14 Soal ketiga Berapakah 73 dikurang 31? 73 terdiri dari 70-an 3 satuan 31 terdiri dari 30-an ditambah 1 satuan 3 satuan dikurang 1 satuan sama dengan 2 satuan 70-an dikurang 30-an sama dengan 40-an Sehingga hasilnya adalah 40-an ditambah 2 satuan Atau 40 ditambah 2 sama dengan 42 Sehingga 73 dikurang 31 sama dengan 42 Selanjutnya adalah pengurangan susun pendek Sama seperti penjumlahan Kita akan mengerjakan dari sebelah kanan ke kiri Mari kita lihat contoh pertama 19 dikurang 8 Pertama kita kerjakan 9 dikurang 8 Sama dengan 1 Kemudian kesebelah kiri 1 dikurang 0 Sama dengan 1 Sehingga 19 dikurang 8 Sama dengan 11 Soal kedua 35 dikurang 23 Kita akan mengerjakan dari sebelah kanan 5 dikurang 3 Sama dengan 2 3 dikurang 2 Sama dengan 1 Sehingga 35 dikurang 23 Sama dengan 12 Contoh ketiga 145 dikurang 21 Kita akan mengerjakan dari sebelah kanan 5 dikurang 1 Sama dengan 4 4 dikurang 2 Sama dengan 2 1 dikurang 0 Sama dengan 1 Sehingga 145 dikurang 21 Sama dengan 124 Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Oke Jadi Terima kasih.